Prestasi Joko Tingkir yang sangat cemerlang, meskipun tidak diceritakan secara jelas dalam Bapak Tanah Jawi. Hal itu dapat dilihat dengan diangkatnya Joko Tingkir sebagai Adipati Pajang bergelar Adipati Adi Wijoyo. Ia juga menikah dengan Ratu Mas Cempoko, Putri Sultan Trenggono. Sepeninggalan Sultan Trenggono tahun 1546, putranya yang bergelar Sunan Trawoto seharusnya naik tahta. Tapi kemudian ia tewas dibunuh Aryo Penangsang sepupunya di Jipang di tahun 1549. Aryo Penangsang membunuh karena Sunan Trawoto. Sebelumnya juga membunuh ayah Aryo Penangsang yang bergelar Pangeran Sekar Seto Leben sewaktu ia menyelesaikan sholat asyar di tepi pengawan syuri. Pangeran Sekar Seto Leben merupakan kakak kandung Sultan Trenggono. Sekaligus juga merupakan murid pertama Sunan Kudus. Pembunuhan-pembunuhan ini dilakukan dengan menggunakan keres kiai setan koper. Selain itu Aryo Penangsang juga membunuh Pangeran Hadiri, suami dari Ratu Kalinyamat yang menjadi bupati di Jepara. Kemudian Aryo Penangsang mengirim utusan untuk membunuh Ati Wijoyo di Pajang. Tapi gagal. Justru Ati Wijoyo menjamu para pembunuh itu dengan baik, serta memberi mereka hadiah untuk memperlakukan Aryo Penangsang. Sedulurku sekalian, sepeninggal suaminya Ratu Kalinyamat, Adik Sunan Trawoto mendesak Ati Wijoyo agar menumpas Aryo Penangsang. Karena hanya ia yang setara kesaktanya dengan Ati Pati Jepang tersebut. Ati Wijoyo segan memerangi Aryo Penangsang secara langsung. Karena sama-sama anggota keluarga dari Kasultanan Demak dan merupakan saudara seperguruan sama-sama dari murid Sunan Kudus. Maka Ati Wijoyo pun mengadakan Saimbara. Karena siapa yang dapat membunuh Aryo Penangsang akan mendapatkan tanah pati dan mentok yang kemudian disebut Mataram sebagai hadiah. Saimbara diikuti oleh cucu Ki Ageng Silo, yaitu Ki Ageng Pemanahan, dan Ki Panjawi. Dalam perang itu, Ki Juru Mertani, kakak Ipar Ki Ageng Pemanahan, berhasil menyusun siasat cerdik. Sehingga Sutowi Joyo, anak Ki Ageng Pemanahan, dapat menewaskan Aryo Penangsang. Setelah menusukkan tombak jahe peret, ketika Aryo Penangsang menyebrang Bengawan Suri dengan mengendarai kuda jantan gagak rimang. Setelurku, setelah peristiwa tahun 1549 tersebut, pusat kerajaan kemudian dipindah ke Pajang dengan Adiwi Joyo sebagai raja pertama. Demak kemudian dijadikan kati paten dengan anak Sunan Prawoto yang menjadi adi patenya. Adiwi Joyo juga mengangkat rekan-rekan seperjuangan dalam pemerintahan. Mas Monco dijadikan patih berlar patih Monco Negoro. Sedangkan Mas Wilo dan Ki Uragil dijadikan Menteri berpangkat ngabih. Setelurku yang berbahagia, saat Adiwi Joyo naik tahta, wilayah Kesultanan Demak hanya di Jawa Tengah saja. Karena saat Sultan Trenggono berkuasa, banyak daerah bawahan Demak yang melepaskan diri. Terutama negeri-negeri di Jawa Timur yang tergabung dalam Persekutuan Adipati Pangwetan. Saat itu dipimpin oleh Panji Wiriokromo, Bupati dari Surabaya. Persekutuan Adipati tersebut sedang menghadapi ancaman infansi dari berbagai penjuru, yaitu Pajang, Madura, dan Belambangan. Pada tahun 1568, Sunan Plapen, penguasa Giri Kedaton, menjadi mediator pertemuan antara Adiwi Joyo, Sultan Pajang, di atas negeri yang memereka pimpin. Sebagai tanda ikatan politik, Panji Wiriokromo diambil sebagai menantu dari Adiwi Joyo. Selain itu, Adiwi Joyo juga berhasil menundukkan Madura. Setelah penguasa pulau itu yang bernama Raden Pratano, bergelan manemban lemah Madura, Aru, ya, menjadi menantunya. Adiwi Joyo juga berhasil menundukkan Madura. Setelah penguasa pulau yang bernama Raden Pratano, yang bergelar panemban lemah dur, Arus Boyo, menjadi menantunya. Dalam pertemuan tahun 1568, Sunan Plapen, untuk pertama kalinya berjumpa dengan Ki Ageng Pemanahan dan untuk kedua kalinya meramalkan bahwa Pajang akan ditaklukkan Mataram melalui keturunan Ki Ageng Pemanahan tersebut. mendengar ramalan itu, hatiwi Joyo tidak lagi merasa cemas karena ia menyerahkan semuanya pada kehendak takdir. yang mau seger kau sumarkan ke sesemenda yang dikong yang mau segera Suto Wijoyo merupakan putra Kiakimu Panahan yang juga anak angkat Adi Wijoyo Sepeninggal ayahnya di tahun 1575 Suto Wijoyo menjadi penguasa baru di Mataram dan diberi hak untuk menghadap selama setahun penuh Waktu setahun pun berlalu dan Suto Wijoyo tidak datang menghadap Adi Wijoyo mengirim Ngabai Wilomarto dan Ngabai Wuragil untuk menanyakan kesetiaan Mataram Mereka menemukan Suto Wijoyo bersikap kurang sopan dan terkesan ingin memberontak Namun kedua pejabat senior itu pandai menenangkan hati Adi Wijoyo Melalui laporan mereka yang disampaikan secara halus Tahun demi tahun berlalu Adi Wijoyo mendengar kemajuan Mataram semakin pesat Ia pun kembali mengirim utusan untuk menyelidiki kesetiaan Suto Wijoyo Kali ini yang berangkat adalah Pangeran Benowo Yang putra mahkota dari Kerajaan Pajang Arya Pamalat menantu yang menjadi Adi Pajituban Serta Patih Monconegoro Ketiganya dijamu dengan pesta oleh Suto Wijoyo Di tengah keramaian pesta putra sulung Suto Wijoyo yang bernama Radian Tronggo Membunuh seorang prajituban yang didesak Arya Pamalat Arya Pamalat sendiri sejak awal kurang suka dengan Suto Wijoyo dan keluarganya Maka sesampainya di Pajang Arya Pamalat laporkan keburukan Suto Wijoyo Sedangkan Pangeran Benowo menjelaskan kalau peristiwa pembunuhan tersebut hanya kecelakaan saja Adi Wijoyo menerima kedua laporan itu dan berusaha menahan diri Sedulurku di tahun 1582 seorang keponakan Suto Wijoyo yang tinggal di Pajang Bernama Radian Pabilan dihukum mati karena berani menyusup ke dalam keputrian menemui ratu sekar kedatung Ayah Pabilan yang bernama Tumukung Mayang dijatuhi hukuman buang karena diduga ikut membantu anaknya Ibu Radian Pabilan yang merupakan adik perempuan Suto Wijoyo meminta bantuan ke Mataram Suto Wijoyo pun mengirim keputusan untuk merebut Tumukung Mayang Dalam perjalanan pembuangannya ke Semarang Tentu saja perbuatan Suto Wijoyo itu menjadi alasan Adi Wijoyo untuk menyerang Mataram Perang antara kedua pihak pun meletus Pasukan Pajang bermarkas di Prambanan dengan jumlah lebih banyak namun menderita kekalahan Adi Wijoyo semakin terguncang mendengar Gunung Merapi Tiba-tiba meletus dan laharnya ikut menerjang pasukan Pajang yang berperang dekat gunung itu Adi Wijoyo melarik pasukannya mundur Dalam perjalanan pulang Ia singgah ke makam Sonan Tembayat Namun tidak mampu membuka pintu kertangnya Hal itu dianggapnya sebagai berasat kalau ajalnya pun segera tiba Adi Wijoyo melanjutkan perjalanan Di tengah jalan ia jatuh dari punggung gajah Sehingga harus diusung dengan tandu Sesampai di Pajang datang makhluk halus anak buah Suto Wijoyo Bernama Kijuru Taman memukul dada Adi Wijoyo Membuat sakitnya bertambah parah Adi Wijoyo berwasiat supaya anak-anak dan menantunya Jangan ada yang membenci Suto Wijoyo Karena perang antara Pajang dan Mataram Diakininya sebagai takdir Selain itu Suto Wijoyo sendiri adalah anak angkat Adi Wijoyo Yang dianggapnya sebagai putra tertua Pada cerita rakyat yang lain dinyatakan bahwa Sebenarnya Suto Wijoyo adalah anak kandung dari Adi Wijoyo Dengan anak Ki Ageng Silo Adi Wijoyo oleh Joko Tingkir Akhirnya meninggal dunia di tahun 1582 Ia dimakamkan di desa Butuh Yaitu sebuah kampung halaman ibu kandungnya Menurut saya statement Menurut saya Apalagi Tidak setelurku sekalian demikian dulu apa yang bisa saya sampaikan agak kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya akhirnya terkini satu ungkapan honorino ono obo ono awan salam budaya salam rahayu salam paras wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh